Intro Intro Masih bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini Tak terasa sudah dua segmen Pak kita ngobrol-ngobrol ya Membahas mengenai salah satu lembaga pendagang hukum di Indonesia Yaitu adalah Kejaksaan Republik Indonesia Tapi Pak kita gak akan langsung tutup Masih ada pertanyaan lain ya Pak Nah jadi untuk pertanyaan di segmen ketiga nih Pak Dan tentunya selaku masyarakat Indonesia Kita kan punya peran ya Pak Dalam ikut serta Membantu dalam beberapa aspek untuk menuju Indonesia emas Salah satunya pendagangan hukum Nah bagaimana sih Pak sebenarnya peran masyarakat Untuk mendukung akselerasi kejaksaan di Indonesia Ya Nah ini menarik nih Di undang-undang kejaksaan ada masa di mana Kejaksaan itu diberikan kewenangan yang khusus Untuk menangani beberapa perkara Jadi kalau dulu pintu pelaporan masyarakat Misalnya ada pelanggaran hukum Itu pintunya ya harus selalu dari kepolisian Pintu masuknya Tapi dengan undang-undang kejaksaan itu Dibukakan pintu Untuk perkara tertentu Tindak pendana tertentu Untuk bisa ditangani langsung Dari kejaksaan Misalnya Jadi ada tipiter itu Misalnya salah satunya tipikor Tindak pendana korupsi Jadi untuk tindak pendana korupsi Itu bisa dilaporkan langsung ke kejaksaan Tanpa harus ke kepolisian Nah Jadi masyarakat punya peran Dalam hal ini Bisa memberikan Masukkan laporan Tentang informasi Berkaitan dengan tindak pendana korupsi Misalnya Jadi sekarang pintu tindak pendana korupsi itu Pelaporannya ada tiga Bisa ke kepolisian Bisa ke kejaksaan langsung Bisa ke KPK Nanti kalau dilaporkan ke kejaksaan Ya sebagai penyidiknya itu Bukan dari kepolisian Bukan dari kejaksaan Dulu kan fungsi kejaksaan Hanya penuntutan Nah sekarang bisa jadi penyidik Kejaksaan itu Untuk tindak pendana tertentu Nah masyarakat punya peran Bisa memberikan Mengakses Laporan tersebut Nah Jadi Ini Untuk menuju Indonesia emas Ya perlu peran serta masyarakat juga Sama-sama Karena banyak tindak pendana Yang harus ditangani Dan kejaksaan juga harus Bisa menentukan Skala prioritasnya Sebetulnya kalau ditangani Terlalu banyak nih Banyak kayak kasusnya Pak Banyak kasusnya Dalam dunia kriminologi itu Ada istilah dark number Dark number itu Angka kejahatan Atau angka tindak pendana Yang tidak dilaporkan Oh Jadi Jadi cara Membaca data Itu ya Datanya berapa Nah Itu belum tentu Merepresentasi keseluruhannya Ada yang tidak dilaporkan Nah kalau sampai masyarakat Enggan melaporkan Atau memberikan informasi Dan sebagainya Berarti itu sinyal men juga Bahwa Ada yang tidak baik-baik saja Artinya Kejaksaan harus Apa Harus erat Dengan masyarakatnya Sehingga masyarakat tidak ada Kesungkanan untuk Juga bisa saling Membantu dalam konteks Penegakan hukum Jadi ada rasa percaya ya Pak Yang memang Dirasakan masyarakat Kepada Lembaga penegak hukum Khususnya di Indonesia Jadi tidak usah minta bantuan Netizen-netizen Seharusnya ya Seharusnya Nah berkenaan dengan hal itu nih Pak Sebenarnya Apa harapan Bapak nih Terkait Untuk kejaksaan Di masa mendatang Terutama nih Pak Dalam konteks Pembangunan Indonesia Dan salah satunya tadi Yang paling gerget adalah Kasus korupsi Di Indonesia Ya betul Ya ini bicara Kasus korupsi Menarik Jadi Saya sih memandangnya Ini sebagai Ongoing proses ya Jadi selalu Terus berbenah diri Ini ada Data menarik Tentang Tidak korupsi Salah satu Mahasiswa Di Pasca Sarjan Di Magister Hukum Di Untirta Kebetulan Kebetulan dia Waktu itu Bertugas di Kejaksaan Agung Nah Mahasiswa kami ini Meneliti tentang Pengembalian Atau pidana tambahan Berupa Uang pengganti Tindak pidana korupsi Pengembalian kerugian negara Ya Nah Ya sudah Intervalnya Saya minta Waktu itu udah bikin Lima tahun riset ini Dari tahun sekian Sampai tahun sekian Nah menariknya Hasil temuannya itu adalah Hampir tiap tahun Itu tidak pernah Sampai Dua puluh lima persen Pengembalian Kepada Negaranya itu Jadi Pidananya sudah Dijatuhkan nih Diputuskan Mengembalikan kerugian negara Sekian Puluh miliar Misalnya Tetapi data Tiap tahun itu Itu tidak pernah Mencapai Lebih dari dua puluh Persen Sebagai contoh Misalnya Kalau kerugian negara Dalam satu tahun Misalnya Seratus triliun Itu tidak pernah Lewat dari Dua puluh lima triliunnya Itu artinya apa Artinya bahwa Terpidana Itu lebih memilih Dalam tanda petik Memasang badan dirinya Daripada Mengembalikan kerugian negara Karena Ada subsidernya Dalam konteks Substansi hukum Peraturan itu Peraturan perundangan Kalau dia tidak Mengembalikan negara Maka harus disebut Subsidernya berapa Misalkan Kerugian negara 65 miliar Harus dibayarkan Kalau tidak dibayarkan Maka subsidir Pidana pengganti Pidana penjara Selama dua tahun Artinya Kalau dia tidak Mau dipenjara Selama dua tahun Pidana tambahannya itu Ya Dia harus bayar 60 miliar Tapi menariknya Itu Selalu dibawah 26 persen Saya pernah menemukan Satu Wali kota Di salah satu provinsi Di Indonesia Itu angka Tindak-tindak korupsi Yang harus dikembalikan Kenegarnya itu 65 miliar Yang terjadi Jadi Hasil riset itu Sinkron dengan Data lapangannya Yang terjadi Dia tidak mau Mengembalikan Dia lebih Relah Ya sudah Saya ditambah saja Penjaranya menjadi Dua bilan Subsidiar menggantikan Kerugian itu Kira-kira dia keluar itu Masih Masih kaya raya Masih pak Nah Itu jadi problem Tentang Tindak-tindak korupsi Belum lagi Tindak-tindak Benda lainnya Maka Harapannya Kedepan Tentu ada Pembenahan regulasi Dan Yang regulasi itu Artinya berarti Subsistemnya adalah Substansi hukum Karena ada problem Ternyata hasil temuan Kita itu Hasil temuan riset itu Nah Yang kedua Terutama Di Budaya hukum tadi itu Harus Terus dibenahi Dibenahi Baik Budaya hukum internal Maupun budaya Budaya hukum eksternal Memang tadi Melibatkan masyarakat Pemirsa Nah Baik Pak Nggak kerasa nih Udah di penghujung acara Tapi Sebelum menutup Perjumpaan kita hari ini Boleh Pak Dikasih closing statement Oh ya Kepada Pemirsa Setia Sultan TV Terkait tema kita hari ini Akselerasi Kejaksaan Menuju Indonesia Mas Berikut nanti Boleh Pak Kalau ada pesan dan saran Untuk Kejaksaan Republik Indonesia Silahkan Pak Ya Jadi Apa namanya Kita tidak bisa lepas Dari tujuan Kita mendirikan Bangsa dan negara ini Dan itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 Di pembukaannya Kita bisa lihat Bahwa salah satu tujuan Kita mendirikan negara itu Adalah Sebagai welfare state Negara yang bisa Mensejahterakan Memajukan Kesejahteraan umum Jadi Mensejahterakan rakyatnya Bangsanya Nah Salah satu Tugas penting Kejaksaan itu Menjamin bahwa Tujuan konstitusi itu Juga tercapai Dengan cara Penegakan hukum itu Kalau misalnya Ada banyak Tindak pidana Narkotika dan sebagainya Yang melibatkan Uang banyak Uang besar sekali Perjudian online Misalnya Atau tindak pidana Korupsi Kalau itu bisa Ditegakkan Proses penegakan hukumnya Itu bisa Bisa menyelamatkan Uang Bukan cuma uang negara Tapi juga uang masyarakat Dalam konteks Tindak pidana lainnya Misalnya Perjudian online Dan sebagainya Dan itu akan Mendorong kita Lebih cepat Karena kita bicara Akselerasi Itu berarti Percepatan Kita Kejaksaan Bisa mempercepat Untuk menuju Indonesia Emas Tadi Nah Jadi Dioptimalkan Pekerjaan-pekerjaan Dalam bidang Pendegakan hukum Di kejaksaan Saya yakin Kita menuju Titik yang lebih Baik Kedepannya Nah Maka teruslah Berbenah semua Termasuk kami Dalam konteks Pendidikan tinggi hukum Itu juga Sedang membenahi diri Untuk terus Meningkatkan SDM Sumber dan manusia Yang lebih baik lagi Untuk mensupport Kerja-kerja Dari Pendegak hukum Kita di Indonesia Baik Terima kasih Bapak Atas closing statementnya Semoga juga tadi Hal-hal yang sudah disampaikan Ini juga Dapat didengar ya Pak Dapat diperhatikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dapat juga kita perhatikan Selaku masyarakat Di Indonesia Baik Bapak Terima kasih Sama-sama Mbak Rida Semoga sehat selalu Pak Amin Dan jangan kapan Pak Nanti untuk datang lagi nih Pak Ya Karena pasti banyak Pak Masalah hukum yang bisa kita bincangkan Baik kita tutup terlebih dahulu Pak Pemirsa Satya Sultan TV Dimanapun Anda berada Demikian Perbincangan kita hari ini Bersama Bapak Ferry Fatur Rahman SHMH PhD Yang merupakan Dekan dari Fakultas Hukum Untirta Dan kita juga tadi membahas mengenai Akselerasi Kejaksaan Semoga Apa yang kita perbincangkan hari ini Dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan Saya Raud Lorida Dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini Mengucapkan terima kasih Pamit undur diri Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!